Oke teman-teman selamat malam, teman-teman lagi dengan saya Surya MS3D & Investment Oke teman-teman hari ini tanggal 27 Februari 2024 saya akan membahas market saham dan juga ISG Baik sebelum masuk materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya Bahwa saya Surya MS3D tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun Oke kita masuk ke ISG dulu teman-teman Pergerakan dari ISG hari ini boleh dibilang tetap ya untuk supportnya ada di sekitar 7.252 Resistant masih sama 7.293 ya jadi rentang gerak ISG adalah tetap Nah hari ini ISG nya ya jalan di tempat ya Kalau kita lihat ini adalah saham-saham mover index ya Ada yang naik ada yang turun ya Yang naik mendorongnya ada BCA, BMRI, BIAN, MMMN Terutamanya ada BBNI dan BRIS ya BRIS sekarang sudah semakin naik teman-teman Kemudian yang memberatkan ISG ada BBRI, Telkom, TPIA, MRT Baik kita lihat dulu untuk regional ya Regional Amerika masih minus tipis ya Kemudian Eropanya ijo tipis Ijo Kemudian untuk Asia nya mix Bukan sorry Untuk Asia nya cenderung ijo ya Hang Seng dan Sang Hai Baik kita masuk ke harga komoditas Kita akan cek dulu harga-harga komoditas bagaimana Untuk crude oil nya masih sama Kisarannya 77 sekian Brand juga sama Natural gas nya sama tetap Nggak ada perubahan Coal ada kenaikan Di 127 ribuan dari sekitar 120 Kemudian untuk pump oil Ada kenaikan 3924 ya Dari sebelumnya 3860 Timah setelah mengalami kenaikan kemarin Ini mengalami koreksi retracement Walaupun sedikit ada potensi kenaikan Kemudian untuk nickel ini adalah Ada ini ya retracement atau koreksi Baik teman-teman kita cek dulu untuk kondisi Kondisi sektor-sektor saham ya Hari ini masih hitungannya marketnya masih agak membosankan ya Kalau kita lihat memang ini ada yang biru artinya ada yang cukup banyak yang bergerak ya Dibanding beberapa hari lalu Ini adalah sektor-sektor yang hari ini pada bergerak saya udah memfilter untuk teman-teman semuanya Baik yang pertama masih lanjutan beberapa saham yang kemarin masih lanjut JSMR ya teman-teman JSMR ini adalah hari keberapa nih 6 ya 6 hari bursa Lanjut naik terus ini barang Weekly-nya juga bagus Monthly-nya juga bagus ya Kalau di monthly-nya Kita bisa melihat bahwa Breakout dari trend pertama ini Kemudian trend keduanya hampir breakout di monthly Ini kunci penting untuk JSMR itu di sekitar 5.600an ya Karena itu adalah merupakan Resisten dari monthly-nya JSMR Kemudian kita tengok JSMR 4 hari ini asingnya masih masuk ya Untuk JSMR 4 hari ini Asingnya masih masuk Langsung kita cek intradenya dari JSMR Dominasinya adalah 62% buy at over ya Sekitar di sesi 2 di gas Ajar kanannya Kemudian Asing yang masuk ada AK, DP, BK, LG Baik berikutnya ini juga saham yang masih saja lanjut naik SSEA ya Gak ketulungan nih teman-teman Dari 4 ribuan sekian sampai hampir 600 Untuk SSIA Nah SSIA per hari per minggu ini bisa ngelewatin 50 retracement ini penting sekali 5.60 ya Bisa dilewati Kemudian untuk asingnya juga masih masuk ya Inline ya Harganya naik Harganya naik asingnya masuk dan juga volume ketika naik adalah ketika harganya naik volumenya juga Besar ya Ini confirm Pergerakan yang seperti ini adalah pergerakan yang confirm atau kuat ya Kita cek SSIA intradaynya SIA ya Namun disini berkata 53% sell at bid atau jualan ya Jualan atau sell at bid atau banteng kiri ya Baik teman-teman hari ini Ada grup saham yang Bergerak sebenarnya dari kemarin juga sih Ya Ini adalah terkait energi-energi terbarukan Kita cek Arco Dimana hari ini Arco Rebound ya Setelah mengalami retracement Setelah mengalami retracement kemarin ya Oke kita tengok dulu ini Arco Nah ya dalam kenaikannya Arco kemarin itu koreksinya terbatas banget hanya sampai 38 Ini koreksi yang ringan Sehingga satu saham yang koreksinya terjaga di 38 retracement potensi upside-nya adalah besar Dan hari ini terbukti di atas bisa breakout resistant 940 dan juga 1030 untuk Arco Oke kita lihat ini all time hike Untuk Arco Langsung kita cek dulu disini Volume hari ini besar dan untuk asingnya memang masih dominan ya Untuk di Di saham Arco Asingnya masih dominan Langsung kita cek intraday-nya dari saham Arco Ya ini dominan banget juga teman-teman Ini adalah 65% buy head over Acer kanan Line chart-nya Hampir sepanjang hari hijau Terus kemudian ada juga energi terbarukan ada kin Kencana energi lestari Memang masih kepentok resistan ya karena memang sebelumnya ada resistan di 863 ya 863 masih belum mampu lewatin kemarin malah sempat balik lagi untuk kin Nah saya akan bikinkan resistan dari kin ini kenaikannya disini Memang di sekitar 845-850 tuh resistannya dari kin ya teman-teman Nanti ada resistan lagi 865 dan target resistan 895 untuk kin ya Kencana energi asingnya masih masuk tapi dominannya adalah asingnya net cell ya dominannya Volume ketika naik ini adalah besar ya ada dorongan volume ketika naik saat ini Kita cek dulu disini kin Dominan ajar kanan ya dominan ajar kanan ada di 64% Ini sekitar 1 jam setelah sesi 1 buka langsung pada ajar kanan teman-teman Baik kita update dulu perbankan ya karena koreksinya juga enggak kemana-mana kemarin Siapa tahu sudah mulai ada ini Kita cek dulu dari BBRI teman-teman BBRI hitungannya ya masih rentang geraknya masih sama ya Supportnya di 6000 masih belum disentuh BBRI supportnya 6000 masih belum disentuh Volume masih biasa wajar karena koreksi Dan hari ini untuk asingnya masih Masih jualannya net cell tapi masih kecil Sudah mulai kecil hitungannya Kita lanjut intradaynya dari BBRI ya Nah ini kalau disini kelihatan 52% ajar kanan ya By head over line chartnya hijaunya di atas Artinya sudah mulai dominan yang hajar kanan ya Asing yang jualan ada KZ PKRX AG ya karena tadi posisinya adalah asingnya masih jualan ya net cell Baik kemudian BBNI hari ini asingnya mulai masuk teman-teman Sebelumnya 4 hari sebelumnya itu untuk BBNI asingnya pada keluar Volume sekarang masih biasa saja untuk BBNI Kita bisa ngeliat koreksinya BBRI tidak ngelewatin 5890 Atau tidak ngelewatin 38,2 retracement ya That's okay Kalau mampu 6020 itu potensi upside melewati 6230 nya besar ya Kita lihat juga intradaynya dari BBNI sekarang BBNI intradaynya oke ini dominan ya 70% by head over Asing yang masuk tadi ada AK, JP, KKYU ini intradaynya line chart hijau di atas artinya ini adalah yang hajar kanan Baik kemudian adalah saham BMRI ya BMRI kita cek Juga sama masih terbatas maksudnya terjaga tidak lewatin 6950 Artinya memang koreksi-koreksi selama ini selama di aritracement ini saham-saham big 4 banking ini terbatas ya Tidak turun lebih dalam seperti itu namun demikian memang asingnya masih jualan ya Memang asingnya masih jualan untuk BMRI Kita lihat intradaynya BMRI Sudah mulai dominan sih yang hajar kanan sudah 58% ini line chartnya seperti ini Line chart ini menunjukkan yang hajar kanan ya yang hijau Baik kemudian kita cek adalah bank niaga ya BNGA kita cek semua aja Ini hari ini testing resistant sempat membentuk new baru Bukan new baru ini sepertinya karena sebelumnya pernah tinggi kita cek dulu Oh enggak ya Kalau di chart saya ini dia pernah tingginya di 2650 iya memang resistant aja Untuk BNGA ya kita cek dulu pergerakan A ini volumenya cukup besar Asingnya juga masuk ya 2 hari ini untuk asingnya di BNGA adalah masuk Kita cek intradaynya Ya ini kita bisa ngeliat dominan ya Ada 62% hajar kanan ya asingnya yang masuk tadi Ada TPKK ya Baik kemudian adalah kita cek BTPS ya saham BTPS TPS Sayang asingnya masih jualan Volumenya ini ada sedikit ribbon Volumenya mulai terbentuk Nah BTPS kenapa dibahas Karena ada Dia kan masih turun-turun terus Jadi mesti hati-hati Cuman 2 hari ini dia mulai ada candle melawan ya Siapa tahu akan lanjut Kita cek dulu Nah di berapakah dia resistannya Kita ambil titik yang paling kecil aja dulu Gak usah jauh-jauh Cluster yang paling kecil Ini adalah resistan-resistannya dari BTPS ada di 1430 1492 1545 ya BTPS Kita cek dulu untuk intradaynya dari BTPS BTPS oke Oke ini ada 57% hajar kanan ya Baik head over Terutama di sekitar sesi 2 Baik kemudian NISP Jarang banget saya bahas Tapi kita cek dulu aja Ini saham pelan-pelan naik Ya on track Karena beberapa perbankan memang Perbankan-perbankan memang secara umum Laparan keuangannya bagus Biasanya yang besar-besar udah gak terkejar Nah ini yang saham-saham dengan buku yang lebih kecil Buku keuangannya yang lebih kecil Biasanya Juga ngikut ya Karena sektor terkait perbankan ini kan memang secara umum bagus Ya ini ada NISP Kita cek dulu Asingnya sayangnya masih jualan di NISP Kita cek dulu intradaynya NISP Oke Ya ini terjadi cross Crossing ya Terjadi Di sekitar sesi 1 sesi 2 Yang semula Banyak yang jualan Sell 8bit jual debit Mulai banyak yang hajar kanan Tapi dominasinya masih banyak yang Hajar kanan ya 55% Baik kemudian kita cek dulu saham NCKL teman-teman NCKL hari ini adalah ribbon dari retracement atau koreksinya Nah NCKL ini contoh satu saham yang ketemu 50 retracement balik arah namun biasanya saya sampaikan kalau saham ketemu 50 retracement yang harus dipantau adalah 2-3 hari setelahnya apakah lanjut turun dan ngebetul lower low atau enggak Nah ini berarti resistant yang harus teman-teman perhatikan 935 ya merupakan resistant kalau bisa dilewatin potensi lanjutannya adalah besar ya Oke berikutnya NCKL kita cek dulu Sayang asingnya masih jualan di NCKL ini Oke kita cek dulu ya Kita cek dulu teman-teman untuk Ininya NISP kemudian sorry tadi NCKL oke Gini mas ini sudah mulai dominan ya Ada 59% ajar kanan 59% buy add over 59% buy add over Baik kemudian ada MBMA kita cek dulu MBMA Ini saham sidewaysan ini Jadi support di kisaran 612 nanti resistannya di Di kisaran 700-an ya Namun ini yang harus diwaspadai apakah ngebentuk lower high ya Titik high yang lebih tinggi atau enggak kita mesti cek dulu ya Nah ini berarti nanti 60-an lah resistan dari Sorry MBMA ya MBMA ya MBMA oke Asingnya ini mulai masuk hari ini ya Volumenya sih masih kecil Kita cek dulu untuk MBMA Ini masih dominasi dijual ya 60% dijual dominasinya Baik kita cek saham terkait energi teman-teman yang Kita cek adalah ACRA Dimana ACRA cukup terjaga ya Ini coretan lama saya Dimana 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 1555 Atau 38,2 Retracement Tidak disentuh ya Selama ini Terjaga banget di kisaran ini Resistan Sorry support 1610 Cukup Mampu dijagain terus Tidak jebol Bahkan hari ini bisa melewati 1651 Resistannya ya Berikutnya 1695 ya Potensi upside-nya tinggi untuk Kuat maksudnya melewati resistannya untuk saham ACRA ini Resistan hari ini naik dengan volume Sayangnya untuk asingnya masih Masih jualan ya di saham ACRA ACRA oke Dominasinya 59% Baik head over atau acer kanan Line chart-nya berkata demikian juga Baik kemudian adalah setelah ACRA adalah Metco ya Metco ini 3 hari Kemarin dan 2 hari kemarin asingnya jualan Padahal sebelumnya asingnya masuk Ini barang beberapa kali ketika ketemu resistannya Di sekitar 1650 Sampai 670-an ya Ini 80-an ini sering balik arah teman-teman Kita lihat apakah akan mampu Lewatin di situ Karena sekitar 1290-an itu merupakan Resistannya dari Metco ya Merupakan resistannya dari Saham Metco Kita Tengok dulu Sudah Mulai dominan Ajar kanan sebenarnya 57% Baik kita cek saham otomotif SMSM ya Ini ada potensi rebound Udah 2 hari naik Apakah demikian mampu ya Supportnya 1951 Atau kita tarik Vivo di sini juga boleh Udah kesentu 50 Jadi di sini teman-teman Ya sekarang berada di support Di sekitar 2000 betul Resistan berikutnya Sorry Saya ulang ya SMSM ini Ini adalah supportnya Di 1913 Hari ini naik dari support ya Melanjutkan kemarin Ada resistan di 2000 Pas Sehingga menjadi support sekarang Yang kedua di 2000 Kemudian 251 Dan 50 Risminya 2100 Dan 2134 Untuk SMSM Sayang hari ini asingnya masih kecil maksudnya ya Karena sebelumnya asingnya banyak yang Banyak keluar ya untuk di saham SMSM Dominant sebenarnya Yang hajar kanan Sudah mulai dominant Ada di 60 Berapa ini 68 Persen ya Di sekitar 1 jam 2 jam jelang sesi 2 Pada hajar kanan untuk di SMSM Baik kemudian ada saham Excel ya teman-teman Excel Asih jualan asingnya Ini yang sering saya bilang bahwa Excel ini asingnya jualan Pun tetap naik ya Asingnya jualan pun bisa tetap naik Masih Di area-area retracement nya teman-teman Ini terjaga tidak terkoreksi di Bawah 3228 atau 38,2 retracement Biasanya masih lanjut naik ke atas ya Walaupun asingnya masih jualan Kita cek dulu intraday nya dari Saham Excel ya Oke Excel dominannya adalah sudah mulai dibeli Di 63 Persen Ini Jelang sesi 2 2 jam Sesi 2 Mulai malah mulai dikas Baik teman-teman itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya Semoga video ini bisa memberikan Dan memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati